Astaga, selama wanita tua ini masih hidup, maka tidak ada hal baik yang akan terjadi. Ini tidak separah sakit ketika aku terluka, Nek. Salah penyakit menyiksa aku, aduh sakit. Nenek ini keterlaluan sekali. Aku harap cundaya daf akan menembak mustidaknya sekali saja, Nenek. Apa yang kau tertawakan? Bagaimana kau bisa tertawa ketika bicara tentang kematianku? Aku tahu siapa kalian. Kalian pasti mengincar kekayaanku, kan? Kau tidak akan mendapatkan satu sen pun dariku. Hei, kau mau kemana, Triom? Lukamu belum sembuh, sini. Nenek, Nenek sudah menyembuhkanku, hanya dengan sentuhan Nenek. Aku tidak akan tahan dengan salah bau itu, Nek. Aku pergi. Kau kelihatannya baik-baik saja, ya? Aku senang. Kau tegar setelah menyaksikan semua serangan itu. Kau baik-baik saja, kan? Jangan mencoba memodohiku dengan kata-kata itu, Priyong. Aku baik-baik saja dan aku tidak takut. Priyong, kalau granatnya meledak bagaimana? Kalau meledak, ya aku tewas. Memangnya kau tidak takut mati? Ya, aku takut. Aku takut melihat orang yang kucintai sekarang. Aku mendengar apa yang sudah aku lakukan hari ini. Kau memukul seorang pria dengan tongkat, ya? Aku harus hati-hati berada di dekatmu. Aku tidak menyangka, ternyata kau wanita berbahaya. Kau tidak terlihat bertanggung jawab. Tapi kau tetap salah, Priyong. Oh, ya? Saat ini kau mengingatkanku bahwa aku seharusnya menjadi pacar dari pria, ya kan? Biar aku telepon dia dan mengatakan padanya bahwa aku masih hidup sebelum dia menemukan pacar lain. Priya memang gila. Tapi gila yang baik. Bu, biar aku yang melakukannya. Tidak, nak. Biar ibu saja yang bersihkan. Lakan Takur, apa yang membuatmu datang ke sini? Aku ingin bicara dengan Punam secara pribadi. Tinggalkan kami. Jangan bicara dengan ibuku dengan nada seperti itu. Oh, ternyata sekarang kau berani. Kau telah belajar bagaimana membalas untuk mengeluh pada paman pulan. Punam tidak mengatakan sepatah kata pun. Apa kau yang bertanggung jawab atas hancurnya hubungan kami? Hah? Katakan padaku, kenapa kau diam? Ayo, jawab! Jangan bicara begitu pada ibuku. Ibuku tidak mengatakan apa-apa. Ini semua adalah kesalahanku. Harusnya sejak dulu, aku mengatakan yang sebenarnya pada semua orang. Tidak. Sekarang kau memiliki keberanian. Jaga pandanganmu. Aku bilang jaga pandanganmu. Lakan Takur. Ada dua wanita yang tinggal di rumahku. Aku lebih suka kau datang ke rumahku ketika aku ada di rumah. Dan yang kedua, punam dan kau tidak lagi bertunangan. Jadi, akan lebih baik bagimu untuk tidak bertemu dengan anakku lagi. Kau adalah keponakan pulan Takur. Itu sebabnya aku bersikap sopan. Aku mohon jangan memaksaku untuk menggunakan tindakan lain. Begusari telah menyaksikan cukup banyak darah pada hari itu. Silakan pulang. Terima kasih. Sekarang pergilah tidur. Atau besok kau akan terlambat kuliah. Besok hari Minggu, ayah. Memangnya kenapa? Apa kau tidak akan tidur walaupun besok hari Minggu? Hah? Aku masih ingat. Saat aku berusia lima tahun, aku memegang jari ayah ketika pergi ke pasar. Dan saat itu aku merasa aman. Dan hari ini, setelah apa yang terjadi, aku merasa aman juga, Bu. Apa ibu dengar? Apa yang ayah katakan tadi? Ayah mengatakan sesuatu yang lucu untuk pertama kalinya. Ibu, jujur, aku sangat senang melihat dukungan dari ayah. Aku senang sekali. Iya, Punam. Ayahmu tidak lagi terjebak antara janjinya pada pulan takur dan tugasnya sebagai seorang ayah. Ya Tuhan, yang aku inginkan hanyalah tersenyum dengan keluargaku, membuat kami semua bahagia. Ada AC, ada kulkas, dan benda apa itu untuk memanaskan makanan. Aku pernah dengar bahwa pulan takur akan memberikan kita semua kenyamanan di rumah baru kita. Maksudku, rumah barumu, Bindia. Jadi sekarang, kau bisa memanaskan kembali makanan sisa kapan saja. Coba pikirkan. Bayangkan, minum segelas minuman dingin dari kulkas selama musim panas dengan AC menyala juga. Iya. Dan kotak aku. Aku tidak sabar untuk pindah ke rumah baruku, Priyam. Aku sudah dengar banyak hal. Di sana ada kulkas, ada AC, juga mesin untuk memanaskan makanan, dan masih banyak lagi. Aku merasa sangat senang. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Tapi, apa perlunya memberiku itu semua? Ya, itu perlu, Bindia. Karena aku ingin kau puas dengan hidupmu setelah kami memberimu rumah. Ayah telah memberimu izin untuk tinggal di Begusarai. Yang mana itu akan memberimu kesempatan untuk membuat taktik-taktik yang baru. Ayah telah mengirim pesan untukmu bahwa kehadiranmu di Begusarai seharusnya tidak pernah mengganggu rumah tangga Maya. Mulai hari ini, kau akan pindah ke rumahmu sendiri. Jadi pastikan kau tinggal jauh dari rumahku. Kau mengerti? Atau harus kurinci lagi? Aku sudah dewasa sejak aku kembali ke Begusarai. Kau tidak perlu mengajariku. Hai, Punam. Kelihatannya kau bahagia hari ini. Kenapa? Memang salah kalau aku bahagia? Tidak. Justru aku ingin selalu melihatmu bahagia. Aku senang. Hari ini kan hari Minggu. Bagaimana kalau kita ke pasar saja? Kita akan membeli gaun. Kau ingin membeli gaun juga kan? Kau dengar aku tidak. Dari tadi lihat sepeda motorku terus. Memangnya sepeda motorku kenapa? Pasti sulit ya? Pasti sulit ya mengendarai sepeda motor. Tidak sama sekali. Jika kau pandai mengendarai sepeda, maka kau akan lebih mudah belajar sepeda motor. Aku tahu cara mengendarai sepeda. Kalau begitu, aku juga bisa mengendarai motor. Aku ingin belajar mengendarai motor hari ini. Ya Tuhan, kau tampak sangat berbeda hari ini. Terus terang, aku suka melihat perubahanmu hari ini. Kalau begitu, kau akan mengajariku mengendarai sepeda motor, kan? Jangan bicara terus. Ayo ajari aku. Ayo. Punam. Hei Punam. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah kehilangan akan sehat? Jangan khawatir, Bibi. Aku bersamanya. Aku akan ajari dia. Bagaimana aku tidak khawatir? Astaga. Lihat ke depan. Jangan ke bawah. Nanti kau bisa jatuh. Iya, Baik. Astaga. Cepat sekali dia mengendarainya. Bagaimana kalau menobrak seseorang? Dia bisa mengendarainya. Percayalah. Dia berani memukul orang jahat dengan tongkat kemarin. Dan hari ini dia mengendari skuter. Sepertinya Punam berniat untuk membuat sejarah sekarang, ya? Mari kita lihat kepercayaan apa yang baru ditemukannya. Apakah sementara atau selalu ada untuk selamanya. Hmm. Lakukan sesuatu. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkannya dalam situasi seperti ini. Kaka. Ini sihir murni. Manjita sudah mulai berempati. Sepertinya angin berubah di Begusara, ya? Punam akhirnya belajar terbang juga, ya? Senang. Aku senang sekali dengan yang terjadi padamu hari ini. Kau bawa mawar itu mau kemana? Apakah kau berencana menginterogasiku setiap saat, Maya? Atau apa ini hanya kebetulan saja? Tidak. Aku akan pergi menemui bintia. Sekarang lihat wajahmu. Apa yang aku lakukan? Apa aku membunuh seseorang? Kau punya masalah kalau aku berbohong padamu. Atau bahkan jika aku mengatakan yang sebenarnya. Maya, tolong. Tolong dengarkan aku baik-baik dan camkan. Karena kalian semua wanita berkumpul dan mengeluh kepada ayah tentang lakan, makanya dia pastikan hukuman lakan tanpa ampun. Jangan pernah berpikir untuk mengeluh tentang aku kepada ayah. Karena apa yang akan terjadi adalah bahwa aku akan berakhir menderita. Dan kalau aku menderita, maka segalanya akan semakin buruk untukmu, Maya. Jadi kau tidak perlu untuk memberitahu ayah atau yang lainnya tentang bagaimana aku sering mengunjungi bintia. Anggap saja, ini sebagai peringatan terakhirku. Mithilas belum pergi, dia masih di rumah. Terus bagaimana? Bagus. Ya Tuhan. Pulan Takur dan ibunya di sini. Ayo kita pergi. Dengar, Pulan. Apa kau melihat bagaimana Prio menjadi berani tadi malam? Dia adalah pilihan yang tepat untuk memerintah Begus Sarai. Bagaimana, Pulan? Apa kau akan mengumumkan keputusan ini? Pertama-tama, aku harus bicara dengan Mithilas dulu, Bu. Lakukan apa yang kau inginkan. Tapi bersikaplah yang adil. Prio melayak menjadi penerusmu. Prio melayak menjadi penerusmu. Tidak ada keraguan soal itu, Bu. Kau tidak sehawatir. Aku hanya menunggu saat yang tepat saja. Dan momen itu tidak jauh lagi. Itu berarti Yang memerintah berikutnya di Begus Sarai Bukanlah Mithilas Takur Tetapi Prio Takur Kau terlihat menggemaskan saat kau tersenyum. Ini berkat sepeda motormu. Mulai besok, bagaimana kalau Akin mengendari sepeda motornya? Apa? Kita harus berangkat ke Patna besok untuk program budaya. Itu juga selama dua hari. Ya ampun, kau lupa ya? Kau telah bekerja sangat keras untuk mengatur kegiatan di belakang panggung. Kau bahkan membantu para guru untuk kostum tari. Jadi kau harus ikut ke sana, Punam. Aku harap ayahmu memberimu izin untuk pergi. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, Punam. Aku yakin pesonaku masih bisa melakukan keajaiban. Aku mungkin masih punya kesempatan Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Jika Priom menjadi penguasa di Begusarai berikutnya, Maka aku harus menggunakan daya tariku padanya. Bukan pada Miteles Takur. Apa? Priom Takur bisa menjadi kekasih? Tapi dia tidak akan pernah menikah. Harusnya kau sadar akan hal itu, Bindia. Jadi jangan rencanakan yang mustahil-mustahil. Dengar ya, Gungro. Aku selalu berencana untuk mencapai hal yang mustahil Dan membuatnya menjadi mungkin. Pengetahuan, uang, hukuman Sudah kupelajari dalam hidupku. Tidak peduli apapun pengorbanannya. Aku tidak akan membiarkan impianku hancur. Jika Priom akan menjadi penguasa Begusarai berikutnya. Aku akan memaksanya untuk menikahiku. Aku akan memastikan Akulah ratunya. Apakah kau berencana Untuk menipuku lagi? Ibu, aku benar-benar ingin pergi. Jangan bicara omong kosong, Punam. Ayahmu tidak akan pernah mengizinkanmu Untuk keluar dari Begusarai. Sudah ke dapur sana. Ini hari Minggu. Buat Nimona sesuai keinginan ayahmu. Ayo cepat. Tapi, Bu. Bu, tolong pikirkan. Bukankah akan bagus kalau kampusku menang? Kami akan mendapatkan medali dan sertifikat. Dengar, nak. Kenapa kau mengejar sesuatu yang tidak mungkin? Ibu, aku mohon. Kalau ayah tidak mengizinkan, Paling tidak ibu mengizinkan. Dan aku akan mencobanya. Tolong bicara dengan ayah, Bu. Kemana pikiranmu ini, nak? Ya Tuhan, Ayahmu akan marah pada kita berdua. Aku tidak mau ini terjadi. Tapi aku tidak akan menyerah, Bu. Jadi aku mohon tolong aku. Kau memang terlihat cantik ketika matamu tertutup. Tapi aku lebih suka kau dengan mata yang terbuka. Buka matamu. Aku tanyakan sekali lagi. Apa yang kau rencanakan? M-Miti Lestakur. Aku berencana membuat sesuatu untuk makan malam. Jadi, Priyam Takur Mata-mataiku ya? Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Untuk menegaskan istilah Membunuh dua burung dengan satu batu. Aku pikir itu adalah sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Kau telah meninggalkanku. Sekarang kau harus menebusnya. M-Miti Lestakur. Tolong pergilah. Dan untuk selanjutnya, jangan pernah menemui ku lagi. Bindia. Kau ini bukan siapa-siapa kau paham itu. Kau tidak memiliki hak untuk menolakku. Benar. Aku memang bukan siapa-siapa. Makanya aku tidak ingin Orang-orang merusak citramu Karena orang seperti aku. Aku ingin memberi pulantakur Alasan Untuk tidak menjadikanmu penggantinya. Itulah sebabnya Aku memintamu untuk pergi. Aku tidak menolakmu. Aku hanya berkorban Demi rasa hormatmu. Jangan mendramatisir. Hal semacam itu Tidak akan terjadi. Cepat, Minggir! Kau orang yang hebat. Kau orang yang kuat. Kau seorang takur. Jika kau memukulku, maka aku hanya bisa menerimanya. Tapi percayalah. Aku tidak ingin melakukan ini. Aku tidak tahu kau layak untuk ini. Kau mau mengolok-ngolokku. Biarkan aku memberimu pelajaran, Bindia. Hati-hati. 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 Apa kau lihat? Aku melakukan persis seperti yang kau minta. Kau juga lihat, kan? Aku hanya akan melakukan apa yang kau katakan. Aku akan mematuhi perintahmu. Tidak. Priong, pergi sana Ayo kita pergi Kenapa kau berhenti? Lanjutkan tarianmu Memangnya kau tidak malu melihat gadis-gadis menari Kenapa aku harus malu? Satu dari kalian adalah adikku Yang lainnya adalah teman bayiku Aku mohon pergilah, Priong, atau? Eh, 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 eh Terima kasih Serap! Eh, aneh, 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 aku menyerah, aku menyerah Hentikan, hentikan, maafkan aku, maafkan aku, ya Maafkan aku, aku menyerah, maaf ya Aku lupa minta izin pada A ya Kalau aku akan menghadiri program budaya Yasudah, aku minta izin dulu ya Program budaya? Memangnya kau bisa bicara di hadapan umum, ha? Bagus. Bagus sekali, ya. Berhentilah kau di situ, Bindiya. Mau apa kau ke sini? Nyonya, aku datang untuk memberitahu rumah yang kau berikan itu sangat indah. Semuanya ada di sana. Ada kulkas, ada AC, kipas angin, dan mesin untuk memanaskan makanan. Semuanya ada di sana. Itu sangat indah, rumah yang sangat bagus. Untuk apa kau datang ke sini kalau kau sudah punya semuanya? Untuk mengucapkan terima kasih. Dan aku bersungguh-sungguh, kau sudah memberikan banyak untukku. Kalau sudah selesai, sebaiknya kau pergi. Terima kasih. Terima kasih. Nyonya. Aku ingin bicara penting denganmu. Kalau itu penting, bicara lah. Aku ingin bicara secara pribadi. Tidak dihadapan semua orang. Aku ingin membicarakan hal-hal tentang Mitiles Takur. Dengar. Tinggalkan kami. Aku tidak akan memaafkanmu kalau kau bicara bohong padaku. Kau tidak bisa macam-macam di sini. Tidak. Nyonya. Bahkan kalau kau berkata-kata kasar, itu seperti memberkatiku. Perasaanku tidak enak. Aku merasa yakin Bindiha akan dipukuli hari ini. Bicaralah. Nyonya Maya Takur. Aku bersumpah demi Tuhan. Aku tidak pernah ingin ada di antara suamimu dan kau. Tidak. Suatu hari, Mitiles Takur datang ke kamarku sendirian. Aku tidak mengundangnya. Tetapi, aku juga tidak bisa menolaknya. Bagaimana bisa? Dia itu seorang takur. Aku bukan siapa-siapa. Percayalah, Nyonya Maya. Aku tidak pernah mencoba menggunakan poson aku padanya. Apa yang bisa kulakukan? Bagaimanapun, aku seorang wanita juga. Tapi tetap aku yang disalahkan. Aku bersumpah padamu. Aku bersumpah padamu. Itulah yang sebenarnya. Aku tidak berbohong. Mitiles Takur bahkan datang hari ini. Mitiles. Kau bawa Mawari itu mau kemana? Aku akan pergi menemui Bindia. Tapi percayalah, aku menolaknya dan aku memintanya untuk pergi dari rumahku. Dia sangat kesal saat dia pergi. Tapi percayalah, aku akan menghadapi apapun. Aku akan loyal pada orang-orang dari keluarga ini. Hanya itu yang ku inginkan. Sudah. Aku hanya mau bicara itu. Aku akan pergi. Bagaimana keadaan Lakan? Dia belum pernah kemari sejak aku membatalkan pertunangan. Apa dia baik-baik saja? Bagaimana keadaan Lakan? Dia itu anak yang bodoh. Dia penuh dengan amarah. Dia mengatakan, kalau dia tidak diizinkan menikahi Punam, maka orang lain pun tidak boleh menikahi Punam. Tapi kau tidak usah khawatir. Nanti aku akan bicara padanya. Suruh dia datang untuk menemuiku. Biar aku saja yang mengurusnya, Kak. Kenapa kau ingin membuang waktumu untuknya? Aku tidak akan memarahinya. Dia juga bagian dari keluarga aku. Aku cuma ingin bicara dengannya. Suruh dia ke sini. Ayah. Ini kontrak untuk jembatan itu. Aku pergi menemui Menteri, tapi sekretarisnya tidak bisa mengatur pertemuan hari ini. Tidak apa-apa. Aku sendiri yang akan bicara dengan Pak Menteri. Kau pergilah. Baik, ya. Tunggu sebentar, Mitiles. Pantas saja kau tidak bisa bertemu Menteri, karena kau datang terlambat. Sebenarnya nenek ini bicara apa? Pertemuan dijadwalkan pukul sebelas. Tapi kau sampai di sana pukul dua belas. Kau pergi untuk menemui Bindia, kan? Ayah. Aku memang ke sana, tapi aku hanya ingin memberitahunya saja. Mitiles Takur. Lebih baik kau menjauh dari Bindia. Kau sentrasi pada keluargamu saja. Jaga bisnismu. Itu akan lebih baik untukmu. Apa kau mengerti? Iya. Apa yang terjadi, Punam? Apa yang terjadi, Punam? Begini. Tuan Takur... Aku yakin dia akan memberitahunya. Tidak akan. Priom, dia akan bicara. Kau lihat saja. Karena itulah aku ada di sini sekarang. Dia kan pengacut. Bicaralah. Apa masalahnya? Tidak. Tidak ada masalah apa-apa. Aku mau bertemu dengan Gudi dulu. Ayo jalan. Kenapa tertawa? Punam yang malang. Jika dia gagal meminta izin ayahnya mendaftarkan dirinya sebelum jam 2, dia tidak akan bisa mengikuti program budaya. Dia tidak akan dapat kursi di bis. Tidak akan dapat kamar di asrama. Hmm. Kita harus berangkat ke Patna besok untuk program budaya. Itu juga selama 2 hari. Ya ampun. Kau lupa ya? Kau telah bekerja sangat keras untuk mengatur kegiatan di belakang panggung. Kau bahkan membantu para guru untuk kostum tari. Jadi kau harus ikut ke sana, Punam. Aku harap ayahmu memberimu izin untuk pergi. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, Punam. Cepat atur meja untuk ayahmu. Priya tidak mendengarkan apapun saat dia lapar. Terima kasih. Terima kasih. Untuk hari ini, Punam yang menyiapkan Nimona. Ayah, begini, kampusku akan ikut dalam program budaya dan diadakan di Patna. Semua temanku akan menghadiri program itu termasuk Najma. Menteri Pembangunan Pedesaan Bihar akan menjadi tamu utama untuk acara tersebut. Kampus lain juga akan ikut berpartisipasi bersama kami. Dan kampus yang menang akan menerima sertifikat dan medali. dosenku ingin aku mengikuti program ini, ayah. Ayah, aku benar-benar ingin mengikuti program budaya ini kalau ayah mengizinkan. ambilkan roti. Itu pun hanya dua hari. Dua hari? Di mana dia akan tinggal? Katakan pada ayahmu di mana kau akan tinggal. Kami akan tinggal di asrama perempuan di Patna. Kau tidak menyajikan lentil. Apa kau lupa? Cepat, nak. Bawa lentilnya. Punam itu adalah murid yang cerdas. Itu akan bermanfaat baginya jika dia bisa melihat dunia. Aku tahu dia murid yang cerdas. Dia sama denganku. Apa kau lupa menambahkan garam? Tidak, ayah. Aku tidak lupa. Tapi kau belum menambahkannya. Ayah, aku mencicipinya sebelum aku menyajikannya. Kau tampaknya telah mengumpulkan banyak keberanian belakangan ini. Baiklah, kau boleh pergi. Tapi salah satu orang ayah akan mengawasimu terus. Baik, ayah. Terima kasih, ayah. Ibu! Sekarang kau senang, kan? Sekarang kau senang, kan? Ibu!